Assalamualaikum Wr Wb Jadi, pada hari Sabtu, tanggal 24.20.2024 sementara pukul 19.00 di Indonesia Barat Pelapor atau penyelitos mendapat informasi bahwa salah satu penyelitos berlapor diduga mengingat dunia Kemudian, saya dipastikan bahwasannya yang meninggal adalah perempuan yang sebetulnya belum diketahui identitasnya dan bukan penyelitos Dengan penyelitos dengan inisial HNM tidak berada di tempat dan tidak diketahui keberadaannya Sebenarnya melakukan penyelitosian Kemudian, ketika kami datang dan memasang tanggal TKP Dan nasional TKP didapatkan beberapa barang bukti yang ada di kaitannya Bahwa itu adalah korban pembunuhan dengan inisial HNM warga Tridani Semen Dan nasional korban langsung dibawa ke dalam sakit bayang kera untuk mendapatkan otopsi Kemudian, hadiah isi otopsi disampaikan bahwa ada luka Ada beberapa luka yang menyebabkan korban tersebut menilai dunia Ada busukan dan ada sayatan pada leher Dan adanya keperasan tumpul pada kepala korban Kemudian, nasional TKP diketahui bahwa ada barang-barangnya informan yang tidak diketahui Yang antaranya sepeda motor, lampan hitam, dan handphone dari korban tersebut Yang dibunga di bawah oleh pelaku Kemudian, setelah itu Anggota kami yang dibantu dan diketahui oleh pelaku korban Masyarakat kami, pendidikan, pendidikan Di Yogyakarta maupun di Jawa Barat Di mana KDP dari HNM sebut adalah di wilayah Kecaleka dan Jawa Barat Kemudian, hasil dari anggota kami ke Jawa Barat Perjalanan berupa pelakuannya Mendapat informasi bahwa korban berlain bahwa tersangka Sempat datang kepada keluarganya dan temannya Dan temannya, dia mengakui telah membunuh seseorang Kemudian, dalam informasi tersebut Kita dilakukan pembedaan di kamarnya Dan ditemukan Barang rupi Yang masih ada, yaitu di halkan Pakai memperlainya korban Pulai iselana tersangka Yang masih ada roda darahnya Kemudian, yang dilakukan penelitikan Dikari budaya tersangka Yang memang Buat seseorang tersebut Telah berpindah-pindah tempat Di wilayah Jawa Barat Di berbagai kota maupun di Baru Bapak Kemudian, kami memasarkan Sambil menerangkan pendidikan Dikari tersangka, kami juga akan Kedekatan kepada keluarga pelaku Apabila ada hubungi oleh korban Dan kemudian tersangka Untuk bisa Membujuk Dan menerangkan Atau tersangka tersebut Bisa menerangkan diri kepada kepolisian Kemudian Hasil Perkembangan berikutnya Bahwasannya pada Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 kemarin Sekitar pukul 22 Kewada pelaku Menyerangkan Pelaku Di Bonda Jawa Barat Dan selanjutnya Tim dari Bonda Menjemput pelaku Dan menerangkan Kepulis dari Buda Bata Buna Dilangkan Kemudian Seperti saat awal Diada tersangka Yang disangkutan mengakui Sebagai pelaku Buna Dan untuk motif Bawasannya Yang disangkutan Mengenal Perkenalan mengenai korupan Di suatu Media sosial Kemudian Terimu Kemudian Di bawah Terkos Terimu Terimu Di sana Terimu 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 Dia Di Terimu Kemudian Dan bahan bukti ada banyak, bisa dilihat di menjelaskan, dilihat di TKP, maupun di korban, yang diamankan di korban, dan juga di rumah peserta, penawangannya di Jika Renta, jawabannya. Terima kasih. 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 Langsung pergi, kemudian yang kesempatan sempat membuang HP HP perubahan di tempat-tempat di sekitar lokasi Karena HP itu diperlukan oleh penduduk dasar manusia Beberapa hari selanjutnya? Satu siang masih, selanjutnya Namun juga informasi dia juga bekerja sebagai Kenapa pasal 30? Soalnya kan tadi dari keterangan pengandang kan Sepontanitas itu melakukan penyelunuhan Pasal 30? 340? 340? 340? 340? Pisaunya itu memang tidak disiakan atau keputulan memang tidak disiakan Penyelunuhan ada di kamar tersebut Baik? Tutup? Terima kasih Tidak Tidak